Intro Masih seperti minggu lalu Gue masih penasaran dengan jalan-jalan di Jakarta Dan untuk pengalaman pertama Gue mau cobain naik Transjakarta Yang katanya sih Katanya Jakarta tetap dengan panasnya Nah, kata orang suka bumi Kalau ke Jakarta Harus belanja Jadi Aku mau ke Senin Naik bus Trans Pengen lihat Ini Jakarta nih Ini Jakarta dicoret-coret Aduh Parah Udah panas Warganya tidak bertanggung jawab lagi Sudah, mau naik bus Trans dulu Secara konsep nih Jakarta keren Tapi kayaknya warga masyarakatnya kurang bisa menjaga lingkungannya Ya, yang kayak gitu deh Sampai lah kita di Bah Trans Pak Saya mau ke Senin dong Bisa lewat sini ya Ada AC-nya gak bus-nya Makasih ya mbak Jakarta sebenarnya gak kalah dengan luar negeri Cukup dengan 3.500 Kita udah bisa naik bus Trans Makasih mas Aduh Nah ini buat wanita Akhirnya sampai di Senin Mau belanja Yang ada di otak gue nih Namanya kota metropolitan Yang pastinya rame banget Ada mobil Motor Bus Dan gue gak khawatir Yang pastinya juga Banyak petugas yang mengatur lalu lintas Tapi Kemarin sih gue gak ngeliat Petugas lalu lintas Yang ada justru Orang aneh Mas lagi ngapain mas? Ngatur lalu lintas Ngatur lalu lintas? Udah kayak polisi aja Jadi pak polisi Gila jalan segede gini gak ada polisinya Ampun Jakarta Ada banyak pertanyaan di hati gue nih Yang pengen gue tanyain Nanti kalau ketemu sama polisi Tentang jam kerja mereka Tentang shift-nya mereka Dan yang pasti Tentang tanggung jawabnya mereka juga Ada pak polisi Aduh bapak Kenapa? Saya nyeberang aja setengah jam Dari sana Nyeberang mau kesini setengah jam Padahal berhenti sumarangan pak Motor tadi saya liat pak Kalau bapak tugas disini udah lama pak? Udah udah puluhan tahun ini Puluhan tahun? Nambah hitam jaga lalu lintas terus Tadi pas saya nyeberang pak Pas saya nyeberang Kok gak ada polisi yang jaga pak? Lagi tadi abis-abis sholat Lagi serah terima Oh serah terima Serah terima Jaga apa yang? Kalau serah terima biasa berapa lama pak? Hah? Kalau itu kan di lapang banteng agak lama Lepang banteng sana Ntar kira-kira berapa Sengah jam lebih baru kemari Jadi setengah jam disini gak ada yang jaga gitu pak? Gak ada saya ada disini Saya harus sholat dulu Bapak sendirian jaga? Gak ada teman saya Anak buah saya ada satu Oh gitu Oke deh pak Kalau kayak gitu Mudah-mudahan Warga Jakarta Semakin sadar aja pak ya? Betul harus itu Dan juga Pemerintahan dan kepolisiannya juga Semakin mendukung ya pak ya? Oh harus itu Karena kan ini kan ibu kota negara Republik Indonesia pak? Iya bener Gak harus buat contoh Tapi masyarakatnya gimana gitu Yaudah deh pak Saya permisi dulu ya pak Makasih pak Pantesan aja Jakarta Semrawut kayak gini gak jelas Lawang personilnya aja kurang Tapi itu semua gak lepas Dari habit warga Jakarta Yang kurang sadar akan pentingnya Tertip lalu lintas Kenapa mau lupa? Bannya bocor ya? Ada yang nebar paku ya pak? Banyak Banyak? Waduh Kebiasaan buruk Jakarta Sabar ya pak? Saya sebagai warga negara yang baik Mau bantuin pak polisi Tadi kan kekurangan personil Ayo pak terus Terus Tuh udah sama kayak pak polisi Terus Jadi warga negara harus bisa diatur Tapi yang mengatur juga harus bisa diatur Masa jalan sebesar ini Yang ngejaga hanya tiga polisi Dan lu bisa melakukan hal yang sederhana Bukan cuma punya mobil Punya motor aja Kalau ada stopan lampu nih Berhentinya di belakang garis dong Jangan mewah-mewah Jadi kan semrawut kelihatannya Milo Selfie Selfie Milo of me Milo of Selfie Selfie Milo of me Milo of Selfie Selfie Sub indo by broth3rmax